Aku yakin itu... Peringatan sodara, rekaman video ini bukan untuk ditiru. Ini adalah aksi perang sarung kelompok remaja di Kota Agung, Kabupaten Tagamus Lampung. Aksi yang dilakukan pada malam hari ini meresahkan warga, hingga satuan dari TNI Polri langsung bergerak cepat mengamankan belasan remaja yang terlibat perang sarung. Mereka dibawa ke kantor polisi untuk diberikan imbauan agar tidak melakukan aksi serupa. Bahkan, polisi juga mendatangkan setiap orang tua dari remaja yang diamankan, serta aparat desa dan juga kelurahan setempat. Ya, kami, saya sebagai lurah di kelurahan Buipan, merasa berterima kasih kepada pihak Polsi Kota Agung yang sudah mencegah, artinya bertindak, pencegahan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan melihat fenomena anak-anak sekarang ini pada Tarawih sering terjadi yang namanya apa namanya itu Perang Sarung. Nah, itu yang kami sebagai masyarakat, orang tua, mengkhawatirkan hal-hal itu bisa terjadi ke arah-arah yang lebih tidak kita inginkan. Polsek Kota Agung Polres Tanggamus terus melakukan patroli malam untuk memastikan tidak ada aksi perang sarung di kalangan remaja, serta juga mengawasi tindak kejahatan selama bulan Ramadan. Antisipasi kegiatan-kegiatan daripada kumpulan anak-anak yang mengarah kepada tawuran, diistilahkan setelah kegiatan trawehan ini ada anak-anak itu kumpul dan membuat kegiatan Perang Sarung dengan sesama rekan ataupun sesama kelompok lain. Usai diberi arahan dan mendanda tangani kesepakatan tidak mengulangi aksi perang sarung, belasan remaja ini langsung diizinkan kembali ke rumah masing-masing. Guna menghindari adanya korban jiwa, warga khususnya orang tua diimbau untuk bisa mengawasi lebih ketat aktivitas sang anak agar tidak terlibat aksi perang sarung, geng motor, dan lainnya. Terima kasih telah menonton!